Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatul Hairat, Kota Ternate Di bawah pimpinan Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok kesantren, Rubatul Hairat, Madrasa Al-Uliya Yang sementara dibangun, gedung lantai 3 Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedoka dari jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok kesantren Bisa ditransfer di rekening Bank Seria Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Hairat Nomor rekening 723-56-39-526 Terima kasih Masih membahas tentang syarat sholat Yang nomor 2 yaitu Istiqbalul Qibla Menghadap ke Qibla Boleh Solat tidak menghadap ke Qibla Itu di dalam 2 keadaan Artinya solat Kita tidak menghadap ke Qibla Dibolehkan Di 2 keadaan Yang pertama Fi solati syiddatil khuf Yaitu ketika melaksanakan solat khuf Solat takut Baik Dalam konteks peperangan Biasanya menghadap ke arah musuh Sehingga bisa mengetahui gerak-gerik musuh Sehingga Solat khuf ini Tidak Diwajibkan harus menghadap ke Qibla Dan Bukan hanya terkait solat khuf itu Hanya peperangan Bisa juga Bisa juga Di saat lagi solat di masjid Ada gempa bubi Alhamdulillah Nah kita Di dalam ilmu fikih Dikasih pilihan Yang mau teruskan solat di masjid Ya Tapi yang mau lari keluar juga Diizinkan Nah ketika orang itu lari dari masjid Keluar dari masjid Dalam keadaan masih solat Karena gempa bumi misalnya Jangan niat untuk Membatalkan solat Tetap Dia dianggap sedang solat Nah ketika dia lari Tentu Tidak menghadap Qibla Dia lari Seperti di masjid alamin ini kan Qibla menghadap kesini Misalnya dia lari di pintu belakang Otomatis dia Badannya Wajahnya menghadap Berbalik dengan arah Qibla Dan dia Tidak niat membatalkan solat Itu masih tercatat solat Nanti sudah dapat tempat Solat yang aman Dia melanjutkan solat tadi Nah itu Kajian dibahas Dalam kitab figi Ya jadi solat khuf Itu Keadaan tersebut Boleh Tidak menghadap Qibla Dan itu Disolat wajib Sekalipun Yang kedua Yang boleh kita solat Tidak menghadap ke arah Qibla Solat sunnah Ketika melakukan Safar yang mubah Bukan safar haram Baik itu Baik itu Safar Tawil Yaitu Marhalatain Atau kurang lebih Sudah dibolehkan Solat Kosor Ya Atau Safar Kosiro Nah ketika Safar Solat sunnah Itu boleh Tidak menghadap Qibla Ketika sedang Safar Tapi kalau di tempat Mungkin Tidak boleh Itu juga Tidak menghadap ke Qibla Keadaan Keadaan Di atas kendaraan Ya kita solat Sesuai arah kendaraan Bukan arah Qibla Ketika safar Tapi pengen solat sunnah Silahkan solat sunnah Tanpa harus menghadap Ke arah Qibla Ya Baik Safar Tawil Marhalatain Atau Safar Kosir Nah di dalam Perjalanan itu Ada kalanya Dalam keadaan Jalan kaki Mungkin mendaki gunung Pengen solat Ya saking rajin solat Pengen solat sunnah Lagi mendaki gunung Maka dalam Keadaan dia Suci Dalam keadaan Berwudu Sebagaimana syarat-syarat Solat lainnya itu Terpenuhi Dia solat Sambil jalan boleh Dan jalannya Tentu tidak menghadap Qibla Karena dia ikut Arah mendaki gunung Tadi Ya Masyian Dengan catatan Dia hindari Jangan sampai Menginjak Najis Nanti dirinci Di situ Ada dia punya cara Tidak asal Jalan Ada caranya Diterangkan di kitab ini Bagaimana cara Solat sunnah Berjalan Itu bagaimana Ada juga yang Solat sunnah Dalam keadaan Syafat Di atas Kendaraan Kalau di atas Kendaraan Dia mengikuti Arah kendaraan Atau tempat duduk Yang sudah disediakan Nah ini Dua keadaan Diperbolehkan Kita solat Tidak menghadap Ke Qibla Akan tetapi Kalau solat tersebut Solat wajib Wajib diulang Ketika Sudah sampai Di tempat Mukimnya Wajib diulang Yang solat wajib Misalnya Di atas pesawat Kita solat Mau umroh Atau naik haji Ya Imam Nawawi Dalam kitab Beliau Al-Iduh Tentang Manasik Haji dan umroh Kitab Imam Nawawi Disitu Dinyatakan Oleh beliau Bahwa solat Yang tidak menghadap Ke arah Qibla Tentu bukan Maksudnya di atas Pesawat Karena zaman beliau Pesawat belum ada Tapi beliau Jelaskan Kalau kita solat wajib Tidak menghadap Ke Qibla Dalam keadaan Safat Ya Maka ketika Sampai di tanah suci Solat yang tadi itu Yang tidak menghadap Ke Qibla Solat wajib Wajib dikodoh Beda dengan Solat Ini cara yang Paling selamat Cara yang Paling selamat Disini dikasih Keterangan Ketika Seseorang Solat Dalam keadaan Berjalan Tadi Solat Sunda Ya Solat Sunda Maka Yang wajib Dia lakukan Menghadap Ke Qibla Di Empat Rukun Saja Jadi Kewajiban Menghadap Qibla Tetap Diwajibkan Bagi yang Solat Berjalan Tapi Di Empat Rukun Saja Yaitu Di saat Takbir Atul Ihram Dia mendaki Gunung Waktu Takbir Itu Diusahakan Menghadap Qibla Allahu Akbar Setelah itu Dia jalan Ini Cara Solat Sunnah Dalam Keadaan Berjalan Dia Daki Lagi Itu Gunung Kemudian Wajib Menghadap Qibla Ketika Ruku Dia Meruku Itu Harus Cari Tempat Untuk Dia Posisi Menghadap Ke Qibla Kemudian Dia Ruku Habis Ruku Lanjut Lagi Jalan Posisi Sujud Cari Tempat Lagi Sujudnya Mengarah Ke Qibla Mengarah Ke Qibla Dan Duduk Di Antara Dua Sujud Nah Itu Empat Tempat Yang Dia Tetap Diwajibkan Menghadap Qibla Ketika Solat Dalam Keadaan Berjalan Kalau Solat Normal Tiga Kali Gerakan Berturut Batal Solat Ini Kondisinya Berbeda Dikasih Ruksoh Bagi Orang Yang Yang Ingin Solat Sunnah Dalam Keadaan Berjalan Ini rajin Sekali Solat Sampai Kayaknya Jarang Daki Saja Tapi Saking Rajin Solat Dalam Keadaan Jalan Pun Dia Ingin Solat Subhan Yajibu Istiqbalul Qibla Fil Ihram Insahul Alih Wajib Menghadap Qibla Hanya Di satu Tempat Kalau di Atas Kendaraan Kalau tadi Kan Jalan Kaki Kalau di Atas Kendaraan Wajib Menghadap Qibla Ketika 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 Takbir Usahakan Dia Menghadap Qibla Setelah Itu Duduk Dia Solat Sesuai Arah Tempat Duduk Begitu Cerah Insahul Alih Jika Hal itu Memungkinkan Untuk Dia Lakukan Tapi Kalau memang Sudah Tidak Bisa Ya Sudah Solat Saja Seperti Itu Seandainya Ini Dilakukan Dan Konteksnya Solat Wajib Maka Dia Harus Mengkodoh Solat Tersebut Karena Solatnya Syaratnya Tidak Terpenuhi Yaitu Mengarah Ketika Tapi Dia Solat Menghormati Waktu Ada Satu Solat Namanya Ihtiram Wakit Solat Menghormati Waktu Sudah Tiba Waktu Solat Dia Hormati Waktu Solat Dia Solat Seandainya Waktu Itu Dia Meninggal Dunia Ini Salah Satu Fadilah Solat Menghormati Waktu Dia Meninggal Dunia Pada Waktu Itu Solat Itu Sudah Dianggap Sebagai Solat Yang Sah Walaupun Ada Syarat Syarat Yang Belum Terpenuhi Karena Dia Sudah Menghormati Waktu Solat Tingkatan Tingkatan Untuk Mengetahui Arah Qiblan Ada Nazong Puisi Berupa Nazong Itu Ditulis Oleh Syed Alwi Bin Ahmad As-Sakaf Yang Berisikan Tentang Nazong Waktu Waktu Solat Dan Arah Qiblan Menggunakan Ilmu Falak Ya Ilmu Falak Itu Bisa Mendeteksi Arah Qiblan Tapi Zaman Kita Alhamdulillah Ada Kompas Dan lain Sebagainya Itu Sangat Membantu Yang Pertama Tingkatan Tingkatan Mengetahui Arah Qiblat Biliyagin Jadi Arah Qiblatnya Sangat Yakin Sudah Ini Persis Menghadap Ke Qiblat Kapan Itu Ketika Kita Berada Di Masjid Haram Langsung Berhadapan Dengan Kaabah Itu Yakin 100% Dan Solatnya Harus Mengarah Persis Ke Kaabah Kalau Berhadapan Langsung Atau Satu Masjid Yang Sudah Diakini Secara Turun Temurun Mihrab Itu Bisa Dijadikan Sebagai Dalil Meyakinkan Itulah Arah Qiblat Mihrab Tempat Solat Ada Masjid Tertua Sudah Turun Temurun Orang Solat Menghadap Ke Mihrab Tersebut Dan Diakini Mihrab Ini Mengarah Ke Qiblat Maka Itu Juga Bisa Menjadi Satu Tingkatan Yang Disebut Meyakini Bahwa Sesungguhnya Ini Mihrab Benar-benar Menghadap Kaki Kiblat Dia bisa Jadi Dalil Untuk Meyakinkan Selain Melihat Kaabah Secara Langsung Yang Disini Mengatakan Bil 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 Yakin Al Ilm Binahwi Ru'yatin Bil Qiblat Yang Kedua Kalau Kita Ragu Lagi Arah Qiblat Kemana Maka Cara Yang Kedua Untuk Mengetahui Arah Qiblat Yaitu Bihobari Fiqatin An Ilmin Mendapatkan Berita Dari Orang Yang Terpercaya Yang Memiliki Ilmu Jadi Diberitahukan Sama Orang Arah Qiblat Kesini Sudah Kita Percaya Ikut Itu Bisa Jadi Rujukan Untuk Solat Menghadap Ke Qiblat Jika Kita Tidak Menemukan Arah Qiblat Yang Ketiga Kita Mencari Berusaha Mencari Arah Alat Qiblat Dengan Menggunakan Busolah Busolah Kompas Sekarang Aplikasi Banyak Kompas Arah Qiblat Bahkan Sejadah Juga Ada Yang Pake Kompas Ini Ada Ada Kemudian Yang Keempat Taklidul Mujtahid Iza Ajad Zanil Istihad Yaitu Mengikuti Orang Yang Sudah Beristihad Sudah Mencari Arah Qiblat Kita Gak Gak Perlu Repot Lagi Sudah Ada Orang Yang Beristihad Oh Arah Qiblat Kesini Tadi Saya Sudah Usaha Cari Tahu Sudah Kita Ikut Selesai Jika Kita Tidak Mampu Beristihad Kemudian Jika Kita Sudah Berusaha Mencari Tahu Arah Qiblat Tapi Kita Sendiri Bingung Ini Benar Qiblat Kesini Berarti Masih Ragu Maka Dikatakan Sudah Tetap Solat Sesuai Dugaan Dia Tapi Nanti Solat Dikodoh Karena Solat Masih Ragu Jadi Solat Ragu Arah Qiblat Itu Nanti Kalau Sudah Meyakinkan Arah Qiblat Wajib Dikodoh Kecuali Kita Yakin Ini Arah Qiblat Kesini Solat Kan Banyak Kasus Pendatang Gak Pakai Nanya Masuk Mushola Bingung Arah Nya Gak Ada Mihrab Kalau Ada Mihrab Tahu Simbol Imam Arah Qiblat Kesana Kalau Mau Solat Kan Tidak Solat Ternyata Datang Yang Memang Mukim Disitu Arah Qiblat Berlawanan Yang Ini Pendatang Kesana Mereka Kesini Ya Berarti Dia Bagaimana Wajib Mulang Solat Kodoh Karena Jelas Jelas Melawan Arah Qiblat Nah Kalau Kita Ragu Kita Diwajibkan Ragu Ketika Ragu Arah Qiblat Kemana Itu Tetap Setiap Solat Harus cari tahu Arah Qiblat Itu Kemana Sebagaimana Maratib Yang Sudah Diterangkan Pertemuan Lalu Nah Jika Di Solat Pertama Kita Beristihad Arah Qiblat Ke Arah Sini Misalnya Tahu-tahu Di Solat Kedua Berubah Istihad Kita Kayaknya Bukan Kesitu Arah Kesini Ulang Yang Yang Pertama Ketimur Yang Kedua Ke Barat Misalnya Begitu Maka Istihadnya Itu Yaitu Amila Bithani Wal Qodoh Dil Awal Yaitu Dia Mengamalkan Yang Kedua Yang Kedua Itu Yang Menjadi Hukum Solat Pertama Tadi Karena Istihadnya Berubah Solat Pertama Itu Disuruh Qodoh Solat Kedua Dia Sudah Yakin Poarahnya Kesini Maka Yang Solat Kedua Itulah Tidak Perlu Dikodoh Kalau Yakin Yakin Arah Qiblat Dan Juga Kasih Tahu Orang Yang Memang Tinggal Disitu Ini Sekalipun Saya Sudah Beristihad Di Satu Tempat Saya Pendatang Saya Tidak Tahu Tempat Saya Sudah Beristihad Arah Qiblat Kemana Saya Solat Dan Saya Yakin Arah Qiblat Kesitu Sekalipun Arah Qiblat Itu Secara Realita Kengataan Salah Saya Tidak Kudoh Selama Belum Ada Yang Kasih Info Tapi Kalau Sudah Solat Apalagi Lima Waktu Lima Waktu Di Satu Tempat Solat Subuh Istihad Kiblat Kesini Solat Subuh Solatur Asan Matri Pas Dia Pulang Kembali Kampung Halaman Ada Orang Yang Mukim Lihat Kita Solat Ternyata Solat Tadi Kiblat Salah Apa Gimana Semua Itu Terasa Dia Wajib Mengkodok Mencicil Tidak Apa Kodok Subuh Kodok Asad Tapi Kalau Orang Tersebut Tidak Beritahukan Dan Dia Memang Tidak Tahu Arah Qiblat Yang Dia Yakini Tadi Qiblat Sudah Benar Dia Pulang Kampung Halaman Solat Ini Dianggap Sah Karena Dia Sudah Beristihad Nah Istihad Inilah Yang Disebut Berusaha Menceritahu Arah Qiblat